Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya baru dengar dari Bapak. Kira-kira Kanza tahu nggak ya? Saya hanya khawatir karena Kanza itu punya trauma tersendiri dengan Marco. Iya, tapi saya sendiri belum tahu Kanza tahu atau tidak. Nanti saya cari tahu, Pak. Baik. Kalau begitu saya permisi. Aku cuma khawatir aja sih, takutnya Kanza ini mau nikah sama Zaki ada tujuan dan maksud lain. Tujuan apa? Ya, siapa tahu Kanza mau balas dendam sama keluarga Adinata. Ya, aku setuju ya sama Rachel. Mas, coba aja kamu pikirin. Kanza itu kan sampai sekarang masih cari siapa pembunuh ibunya. Dan mungkin aja dia masih mikir kalau pembunuh ibunya itu salah satu orang Adinata Group. Makanya dia mau menikah sama Zaki supaya dia tahu dan dia bisa balas dendam. Mungkin itu tujuannya kan, Zaki? Ya, Om. Aku cuma takut Kanza manfaatin Zaki aja sih. Kenapa aku jadi kepikiran perkataan Rachel? Semua aja apa yang dia katakan itu nggak bener. Karena sekarang Kanza udah jadi menantu aku. Kalau sampai dia punya niat jahat terhadap... Terhadap Zaki. Apa yang harus aku perbuat? Ya ampun, Za. Kok kamu sih yang cuci piring terus ngelap piring? Sini biar sumi aja. Apaan sih kamu tuh? Udah biarin aja aku. Aku tuh paling nggak bisa deh, Sum, kalau liat tumpukan cucian kotor gitu. Bahannya pengen aku bersihin. Udah nggak apa-apa. Kan, Za? Kamu itu sekarang majikan Sumi. Sumi kan nggak enak kalau kamu yang nyuci. Ntar kalau liat sama Mas Zaki bisa marah loh. Eh, Sumi. Tapi kan aku tetep temen kamu kan? Jangan karena aku abis nikah sama Mas Zaki, aku jadi istrinya Mas Zaki. Kamu jadi kayak gitu deh sama aku. Kanza, kamu tuh bener-bener baik banget ya. Sumi beruntung banget bisa deket, bisa kenal kamu. Beruntung banget, Sumi. Aku juga beruntung punya temen kayak kamu, Su. Ini ada paket buat kamu. Paket? Dari siapa? Udah kamu buka aja dulu. Sini biar Sumi aja ngelanjutin sama piringnya ya. Sudah. Makasih ya, Sum. Sini biar. Sini biar. Sini biar. Sini biar. availability, Sini biar. Kenapa, Zak? Itu isinya apa? Enggak, enggak apa-apa, enggak apa-apa, Sumi. Siapa yang kirim ini, ya? Kenapa dia bisa tahu siapa pembunuh ibu? Aku harus cari tahu siapa orang ini. Ah, Sumi, aku... Aku keluar dulu sebentar ya. Oh, ibu aja. Kanza mau kemana ya? Kok langsung keluar sih? Mas Zeki, selamat pagi, Pak. Pagi. Ada info yang mau saya sampaikan sama bapak. Sebentar. Sebelum kamu kasih info ke saya, ini info bisa merusak mood saya enggak hari ini? Nah, terus info ini yang mau kamu sampaikan bisa kamu selesai sendiri enggak? Kamu inisiatif tanpa saya instruksiin. Nah, kalau diam aja artinya aman. Bisa. Ya udah, kalau gitu tolong ya. Tolong aja. Untuk hari ini aja. Satu hari aja. Jangan sampai hari ini, hari saya ini rusak. Karena saya lagi menikmati banget hari ini. Oke ya? Baik, Pak. Oke. Saya mau nanya. Untuk schedule hari ini, di bawah jam 1 saya aman enggak? Oke, menurut schedule bapak aman sejauh ini meeting hanya ada di jam 1? Kalau gitu oke. Pastiin aja schedule saya aman karena saya mau makan siang dulu sama istri saya. Oke, baik, Pak. Oke, yuk. Jangan sampai Pak Zaki tahu kalau Marco benar-benar datang di pantai pernikahannya dia. Bisa enggak tenang nih dia nikah. Halo. Hari ini jam 1 kita ada agenda meeting apa? Meeting dengan perwakilan dari Manggala mengenai proyek baru kita, Pak. Dengan Pak Zaki. Oke. Kamu majuin jamnya sebelum jam makan siang ya. Sekalian kamu siap-siap buat menjamu tamu kita. Oke? Baik, Pak Salman. Waktunya gue ambil alih semua ini. Mas, Mas. Mas tunggu Mas. Mas saya mau tanya. Mas tadi benar nggak udah antar paket ini ke lantai 19 untuk saya? Nata Residen. Wah enggak, Mbak. Saya hari ini cuma mau antar paket ke lantai 7. Baru saya titipin ke Security. Emang kenapa, Mbak? Iya, soalnya ini ada yang kirim paket ke saya tapi nggak ada nama sama alamat pengirimnya. Terus tadi saya tanya ke Security juga. Mereka katanya lupa kalau ada kurir yang nganter ke lantai 19. Oh gitu. Kalau gitu kemungkinan paket itu diantar sendiri kali, Mbak. Ada yang mau ditanya lagi, Mbak? Enggak. Terusnya permisi ya. Iya. Siapa yang nganter ya? Gimana caranya dia punya akses ke lantai 19? Aku benar-benar harus temuin ini orang. Dia pasti udah tahu soal pembunuh ibu. Orang itu jadi aman. Do you want to? Go. Hai... Hai, Tunggu. Oh, Tunggu. Hai! Hai! Tunggu! Tunggu! Kenapa kamu? Hei! Ampun deh. Baru aja nyampe kantor. Udah kangen sama istri gue. Kok begini amat ya? Kayaknya nggak pengen bisa gitu. Tidak, kalo ya. Tidak, kalo ya. Tidak. Tidak, kalo ya. Tahidat. Terima kasih.